Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG kembali melaporkan terjadinya guguran lava pijar di Gunung Merapi. Dalam pemantauan pada Kamis 18 Februari 2021 mulai pukul 12 malam hingga 6 pagi, jarak luncur lava pijar maksimum 800 meter ke arah barat daya. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG kembali melaporkan terjadinya guguran lava pijar di Gunung Merapi. Dalam pemantauan pada Kamis 18 Februari 2021 mulai pukul 12 malam hingga 6 pagi, jarak luncur lava pijar maksimum 800 meter ke arah barat daya. Kepala BPPTKG Hanik Humayda mengatakan teramati 4 kali guguran lava pijar di Gunung Merapi. Selama periode tersebut tercatat pula ada 31 gempa guguran dengan durasi 11 sampai 109 detik. Hingga kini, BPPTKG masih menetapkan Gunung Merapi dalam level 3 atau siaga. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas di sektor selatan barat daya. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas di sektor selatan barat daya meliputi sungai kuning, boyong, bendok, kerasak, bebeng, dan putih sejauh maksimal 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak Gunung Merapi. Masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya dan agar mewaspadai bahaya lahar, terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Penambangan di alur sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi dalam kawasan rawan bencana atau KRB 3 direkomendasikan untuk dihentikan. Pelaku wisata direkomendasikan untuk tidak berkegiatan di daerah potensi bahaya dan bukaan kawah sejauh 5 km dari puncak Gunung Merapi. Masyarakat selamat menikmati selamat menikmati ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng